Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali saya Buna Orah Muzni Hadir untuk Anda dengan informasi-informasi terkini Yang pastinya dapat Anda ikuti Dalam Nuwansa Lombok untuk edisi 20 Oktober 2020 malam ini Informasi malam ini adalah berkaitan dengan sejumlah UMKM di Lombok Barat Yang kesulitan mengakses informasi Informasi apakah yang sulit untuk diakses oleh UMKM tersebut Pastikan Anda mengikuti informasi selengkapnya Hanya dalam Nuwansa Lombok malam ini Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Beberapa saat lalu menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat Bahkan hampir semua elemen masyarakat turun Untuk menyatakan ketidaksetujuannya mengenai undang-undang tersebut Oleh karena itu salah satu organisasi kepemudaan melaksanakan diskusi Untuk membedah Omnibus Law Cipta Kerja Yang bertempat di salah satu hotel di Kota Mataram Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu disahkan oleh DPR RI Memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat Terutama organisasi masyarakat Oleh karena itu bertempat di salah satu hotel yang berada di Kota Mataram Bakar hukum bersama dengan perwakilan dari organisasi kepemudaan yang ada di Kota Mataram Melaksanakan diskusi mengenai Omnibus Law Cipta Kerja Yang dinilai tidak hanya berimbas pada ketenaga kerjaan Tetapi juga berdampak terhadap lingkungan serta menyaksarakan kaum buruh Terut hadir Dr. Hilam Syahrial Selaku praktisi hukum perdata Dr. Ufran selaku praktisi hukum pidana Dr. Hari Irawan Johari Selaku praktisi lingkungan hidup Serta lalu Iswan Mulyadi Ketua DPD KSPN NTB Dalam pembahasan mengenai UU Cipta Kerja tersebut Semua peserta yang hadir Menyatakan keberatan terhadap disakannya undang-undang Yang dinilai tidak berpihak terhadap rakyat kecil tersebut Bahkan dalam diskusi itu Salah satu organisasi kepemudaan menyatakan Akan kembali melakukan aksi Jika pemerintah masih bersikeras Tidak membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja Ketua KSPN NTB lalu Iswan Mulyadi menyampaikan Diskusi mengenai Omnibus Law tersebut Dilaksanakan agar semua pihak Yang terlibat dalam diskusi Benar-benar paham Mengenai isi dari Omnibus Law Sehingga tidak terjadi kerancuan Ia juga menyampaikan Hasil dari diskusi tersebut Kedepannya akan menjadi catatan bagi pihaknya Untuk mengambil sikap dan melaksanakan aksi Kenapa kami belum turun Karena itu tadi Saya harus berbicara tentang apa Bagaimana orang-orang saya juga harus kerja Bagaimana saya juga harus memperjuangkan mereka Tapi dari diskusi kita teman-teman Kita lebih tonak bagaimana Para pekerja anggota kami Itu juga kerja dulu Makanya Atas dasar itulah Kita sepakat untuk membedah Supaya kami juga lebih paham Apa sih sebenarnya Di Omnibus Law Jadi biar tidak jadi abu Ia juga menyampaikan Bahwa acara tersebut dilaksanakan Dengan penerapan protokol penjagaan COVID-19 Dimulai dari pengecekan suhu Pemberian hand sanitizer Hingga menjaga jarak antar peserta Lebih lanjut Kegiatan itu ditutup dengan Pembacaan ikrar atau penyataan damai Dari semua peserta Beserta panditia yang hadir Lalu anjani Lombok TV Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!